Assalamualaikum guys Kembali lagi dengan channel PN12 Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah selalu dukung channel ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Tolong di klik ya tombol subscribe-nya Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya Agar selalu dapat video-video update dari channel PN12 Dukungan dari teman-teman semua Itu sangat berarti bagi penerbangan channel ini Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan untuk semua dukungan teman-teman Dan di video kali ini Saya coba sharing bagaimana sih cara install patch di patch 2020 Sebenarnya cara installnya tidak jauh berbeda Dengan install patch di patch 2019 Namun kali ini saya akan coba kasih tau lagi nih video tutorial Bagaimana sih cara install patch di patch 2020 Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa di tanggal 10 September Konami sudah meluncurkan game terbarunya PES 2020 Namun memang dari tahun ke tahun Salah satu kelemahan dari Konami Itu adalah faktor lisensi Dan Konami juga paham soal kekurangan itu Makanya Konami membuka opsi agar kita bisa memodifikasi dengan menggunakan patch Agar mendapatkan lisensi Seperti di video sebelumnya yang saya sudah tunjukkan di patch 2020 rilis Bahwa Konami belum punya banyak lisensi Memang berapa liga seperti Syari A Itu sudah semua klubnya mendapatkan lisensi Namun kalau di Liga Inggris Konami bahkan saat ini baru mendapatkan dua lisensi klub Yaitu punya Arsenal dan juga Manchester United Bahkan Konami kehilangan kerjasama lisensinya dengan Liverpool Memang di satu pihak Konami mendapatkan lisensi dari klub besar lainnya Yaitu Juventus Tetapi di sisi lain juga kehilangan lisensinya dari Liverpool Dan untuk itu Konami seperti yang saya sampaikan Konami membuka opsi ini Agar para pemainnya mendapatkan lisensi dari pihak ketiga Kenapa bukan dari Konami sendiri? Karena tadi faktor lisensi Kalau menggunakan pihak ketiga yang memodifikasi gamenya Konami tidak terkena ban Atau tidak terkena copyright dari yang lain Makanya Konami membuka opsi dari pihak lain menggunakan patch Dan kali ini saya menggunakan patch dari patchuniverse.com Jadi sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan banyak sumber patch Dari sumber yang lain Tetapi saya pribadi itu menggunakan patchuniverse.com sebagai sumber patchnya Karena ini merupakan situs luar ya Dari UK kalau tidak salah Base-nya di patchuniverse Itu ada dua langganan Jadi teman-teman harus berlangganan dulu Baik itu versi Gold Edition-nya Atau Silver Member-nya Untuk Gold Member-nya itu sekitar 10 pound sterling Lalu untuk Silver Member-nya sebesar 5 pound sterling Dan di tahun ini saya coba untuk member-nya adalah Gold Member Kenapa? Karena Gold Member itu lebih didahulukan Ketika ada patch yang keluar Maka Gold Member itu akan didahulukan Untuk mendapatkan patch terlebih dahulu Jadi saya ingin memberikan sesuatu yang terbaik Bagi penonton di channel Mendo Blast Makanya saya coba untuk mengikuti yang Gold Member Dan banyak teman-teman juga yang menanyakan Bagaimana sih cara untuk berlangganan di patchuniverse Itu cara berlangganan ya Karena ini transaksinya Transaksinya online dan luar negeri Maka harus menggunakan Paypal yang pertama Atau menggunakan kartu kredit Jadi kalau teman-teman yang tidak Tidak menggunakan kartu kredit Atau tidak punya kartu kredit Itu bisa menggunakan Paypal untuk transaksi internasional Untuk berlangganan patchuniverse Kenapa juga saya menggunakan patchuniverse Ini pengalaman pribadi ya Video ini tidak disponsori sama sekali Jadi ini pengalaman pribadi ya Saya sharing Saya cukup puas menggunakan patch dari patchuniverse Karena pertama alasannya Kita cukup berlangganan sekali saja Dan kita akan dapat semua patch Yang patchuniverse keluarkan selama setahun Jadi belinya tidak beli per patch ya Belinya adalah kita berlangganan member Jadi mereka setiap patch yang mereka keluarkan Itu akan kita dapatkan Tidak hanya soal main patch yang Untuk menutupi lisensi Tapi ada juga seperti di sini Ada classic option file Lalu juga ada the locker room Jadi ada beberapa hal yang Patching yang mereka keluarkan Dan itu kita bisa gunakan nanti Di game kita ketika kita bermain Yang kedua alasannya adalah Option filenya Ini bekerja dengan baik Meskipun ada update-an dari Konami Jadi ada beberapa option file nih Yang gratisan yang banyak beredar Ketika kita install option filenya Maka dia akan biasanya akan Mengikuti dari update-an Konami Ketika ada Konami di update Kebanyakan rata-rata beberapa option file Tidak bekerja dengan baik Ada yang tidak error Jadi misalnya di Konami update Ternyata nanti option filenya kehapus Atau kita perlu patching ulang lagi Cari patching lagi Sesuai dengan option filenya Tetapi di patch universe ini cukup Bekerja dengan baik Bahkan di mode online pun Kita bisa tetap menghidupkan Online-nya Server Konami Selamat terhubung dengan game Dan patch-nya juga Bekerja dengan baik Itu kenapa saya pilih Untuk patch universe Dan karena belinya juga kita berlangganan Daripada harus beli satu-satu Jadi biayanya menurut saya akan lebih mahal Kalau kita belinya itu per patch Jadi mendingan kita berlangganan saja Setelah teman-teman berlangganan Itu teman-teman tinggal masuk ke area member hub Dan saat ini baru kebuka untuk yang gold ya Saat video ini dibuat yang gold Ketika teman-teman masuk ke gold hub Itu teman-teman akan muncul ke layar ini Layar yang sejak dari awal saya buka layarnya Tinggal masuk ke bagian bawah Di sini ada make your selection Yang sudah ada adalah untuk main option file Untuk classic option file itu belum tersedia Jadi baru dibuka main option file versi 1 Jadi ketika teman-teman klik ini Akan muncul nanti halaman baru Mohon maaf saya tidak bisa tunjukkan di video kali ini Karena ketika kita klik Itu muncul halaman baru termasuk passwordnya Jadi bukannya saya tidak mau memberikan option file-nya Atau passwordnya ya kepada teman-teman Tapi memang tidak boleh Saya hanya sebagai pengguna patch Dan di term conditionnya itu tidak boleh untuk Menyebar luaskan option file-nya Jadi sekali lagi saya minta maaf Karena memang saya coba menghormati secara legal aspeknya Kecuali kalau misalnya Saya diperbolehkan untuk sharing Tapi tidak diperbolehkan Sebagai pengguna hanya menggunakan patch Untuk kepentingan Masing-masing Jadi tidak boleh di sharing ke pihak yang lain Setelah kita download Nanti bentuknya adalah file RAR Jadi saya sudah download file-nya Ini file-nya yang ini WPS.rar File-nya sekitar 387 MB Cukup besar untuk option file-nya Setelah teman-teman download nih Option file-nya WPS-nya Nanti teman-teman tinggal ekstrak saja Di sini Ekstrak here langsung Jadi langsung pindahkan saja ke USB Kenapa USB? Karena nanti kita install-nya Karena saya bermain di PS4 Jadi kita akan install-nya itu Langsung di Konsol kita di PS4-nya Jadi kita perlu dulu Pindahkan ke USB WPS-nya langsung ekstrak here saja Nanti akan ekstrak file-nya seperti ini WPS Dan teman-teman bisa lihat Di sini update-an untuk versi satunya Itu ada update untuk Premier League Championship La Liga Liga Spanyol Bundesliga Lalu ada seri A Seri B Ini untuk Liga Itali Jadi baru sedikit yang di update Untuk patch-nya Nanti untuk versi 2, versi 3, versi 4 Akan lebih banyak lagi patch yang dikeluarkan oleh PS Universe Jadi tidak akan berhenti di versi 1 Satu lagi nih teman-teman Nanti ketika teman-teman ekstrak File WPS-nya Foldernya Itu jangan dibikin sebagai sub-folder Maksudnya sub-folder begini Misalnya teman-teman punya folder di dalam root Contoh folder-nya adalah new folder Teman-teman jangan taruh file WPS-nya ini yang di ekstrak ke dalam new folder Karena tidak bisa terbaca di sistem patch ya Jadi biarkan saja di root atau di bagian luar folder-nya Jadi contohnya seperti ini Ini flash drive-nya Nama flash drive-nya Langsung saja file-nya itu di ekstrak Foldernya disini Setelah file-nya kita ekstrak semua Dalam untuk folder WPS seperti ini Maka kita cabut saja Flash drive kita dari PC atau laptop kita Lalu kita colokkan ke PS4 Prosesnya akan berlanjut seperti berikut Setelah teman-teman tadi copy file-nya Kedalam USB Lalu colokkan saja USB-nya ke dalam patch 4 kita Disini kita masuk ke patch 2020 Oh iya sedikit informasi ya Disini bahwa per hari ini Itu Viva juga sudah mengeluarkan Viva 20 demo Mungkin nanti saya akan buat videonya terpisah Seperti apa sih Viva 20 demo-nya Tapi kita akan focus dulu ke video kali ini Mengenai install patch di patch 2020 Jadi kita masuk dulu ke dalam gamenya Setelah kita masuk ke bagian gamenya Maka kita langsung saja masuk ke bagian setting Namun sebelumnya sebaiknya nih Kita apply latest live update dulu Kalau ada live update Jadi biarkan sistemnya melakukan live update dulu Baru nanti kita lakukan instalasi patch Namun karena ini masih fresh install Dan teman-teman juga tahu bahwa Live update pertama kali Itu akan muncul di tanggal 12 September Sedangkan video ini saya buat di tanggal 11 September Jadi belum ada live update yang akan diberikan oleh Konami Tapi nantinya ketika teman-teman mau install patch Itu sebaiknya lakukan dulu untuk live update-nya Baru masuk ke menu edit Sebelum kita install si patch Kita lihat dulu ya Kondisi saat ini Paling gampang adalah Kita lihat di susunan timnya saja Di sini teman-teman bisa lihat Untuk Premier League Ini masih English League Teman-teman bisa lihat di sini Baru ada Arsenal Dan Manchester United Yang ada Dan Liverpool itu kehilangan lisensi ya Untuk tahun ini Kita lihat dulu ini sebagai perbandingan Teman-teman Sebelum kita install patch-nya Paling gampang lihatnya adalah Liga Inggris Apakah patch kita itu berfungsi dengan baik atau tidak Kalau kita lihatnya Liga Italy Ini sudah hampir semua lisensi Jadi agak sulit untuk melihat apakah patch kita berfungsi dengan baik atau tidak Jadi acuannya adalah kita lihat di Liga Inggris ya teman-teman Kalau teman-teman lihat pemainnya sendiri Di sini memang belum update Di Manchester United itu masih ada Romeo Lukaku Juga masih ada Alexis Sanchez Yang harusnya kedua pemain ini sudah bermain untuk Inter Milan Jadi memang belum dapat update-nya Fokus di sini adalah kita coba rubah dulu patch-nya Untuk mendapatkan lisensi dari tim dan juga jersey pemainnya Kita lihat dulu contoh di Manchester City Kita lihat jersey-nya Ini kalau teman-teman lihat nih jersey-nya Masih seperti ini ya Manchester City Belum seperti jersey sebenarnya Kita lihat juga untuk sebagai perbanding Kita lihat contoh kalau Manchester United Stripnya karena ini sudah lisensi Manager-nya juga sudah ada fotonya oleh Gunnar Solskjaer Kita lihat stripnya Stripnya sudah sesuai dengan yang terbaru saat ini Sebagai perbanding lagi Kita akan coba buka untuk Liverpool Dan teman-teman bisa lihat jersey-nya Bukan jersey Liverpool sesungguhnya Kita akan install patch Apakah patch-nya berhasil Untuk merubah stripnya Langkah pertama adalah Kita masuk ke dalam bagian import dan export Di bagian ini Meskipun ini sebenarnya fresh install ya Jadi tidak perlu kita lakukan Tapi ketika Saya coba nunjukkan saja Ketika nanti teman-teman sudah punya patch sebelumnya Dan ingin melakukan instalasi patch Saran saya kita melakukan fresh install Jadi hapus dulu Patch yang sudah ada atau yang sudah di install Baru kita install ulang Kenapa perlu dihapus dulu? Karena ada keterbatasan Image yang bisa kita copy Kedalam sistemnya Jadi keterbatasan karena itu Kita butuh delete dulu semua file-nya File patch-nya baru kita install ulang Dan ini berlaku untuk semua Untuk setiap kita melakukan install patch Untuk mendelete-nya Kita masuk ke bagian delete image Di sini masuk ke strip L Ini masih fresh install Jadi baru ada dua Untuk image-nya Dan ini image yang diberikan oleh Konami ya Basic untuk patch-nya Kita delete saja Delete image-nya Delete all image Oke Kalau kita sudah melakukan patch sebelumnya Install patch Maka image-nya akan banyak Tapi kita harus delete semuanya Ini saya hanya untuk menyontohkan Bagaimana cara kita install patch Dari awal yang proper Agar patch-nya bisa bekerja dengan baik Setelah masuk strip L Kita masuk ke strip S Untuk memastikan bahwa File-nya sudah ter-delete semuanya Masuk ke team emblem Di sini juga kita delete all Team emblemnya Yes Kemudian di sini emblem No image Jadi kita perlu memastikan nih teman-teman Apakah masih ada yang image yang lain Kalau masih ada Kita perlu delete satu per satu Kita harus delete satu per satu Mulai dari strip L Hingga dengan sponsor logo image Jadi delete satu-satu ya Secara manual Setelah kita melakukan delete image Lalu sekarang saatnya kita melakukan import Ada beberapa kali proses yang perlu kita lakukan Yang pertama adalah Import team dulu Nah di sini ada peringatan nih You can import team data You have previously exported to USB storage device Jadi memang syaratnya File yang tadi File webcast folder yang kita sudah punya Copy dulu ke USB dan buat file-nya sebagai webcast Agar bisa terbaca dalam sistem File-nya akan Kalau sudah terbaca akan seperti ini Nama USB kita akan terbaca Di sini saya pakai satu merek Sandisk Terbaca USB-nya Di sini teman-teman akan dapat Akan lihat banyak file nih Ini file-file adalah file-file Apa saja yang ada patchingnya Teman-teman bisa select all file-nya saja Biar mudah Namun untuk pertama kali Itu jangan langsung go to detail setting Karena ada perlakuan yang berbeda Untuk Bundesliga atau Liga Jerman Kita harus lihat dulu di sini Lihat Untuk Bundesliga Di sini kita uncheck dulu Jangan dicek Karena untuk install Bundesliga Patch-nya dengan cara yang berbeda Jadi nanti kita lakukan pengulangan 2 kali Di proses ini Bundesliga kita uncheck dulu semuanya Oke ini sudah lega itali Juventus biarkan saja Setelah kita uncheck semua file Bundesliga Kita baru masuk ke bagian Paling atas Go to detail setting Kita confirm saja Di bagian sini detail setting Itu ada apply player and squad data Sama overwriting image file Jangan ada yang kita cek sama sekali Kita biarkan saja uncheck Lalu kita tekan OK Prosesnya agak lama Jadi teman-teman bisa tinggalkan prosesnya Untuk import filenya Semakin banyak file yang diimport Maka semakin lama prosesnya Untuk versi 1 ini Masih belum banyak file yang dibuat Pest-nya Jadi prosesnya akan sebentar ya Tapi kalau nanti teman-teman Melakukan import banyak file Itu prosesnya akan semakin panjang Dan satu lagi Yang seperti saya sampaikan tadi sebelumnya Bahwa ada keterbatasan file Yang kita bisa import filenya Jadi kalau nanti akan sudah banyak patch nih Terus tiba-tiba teman-teman mau install Classic option file File-nya tidak cukup Jadi teman-teman harus memilih Liga mana saja Itu yang mau kita update Jadi Apa namanya Kadang kita harus timpa nih Ada beberapa liga Misalnya kita mau bikin classic option file Tapi tidak cukup filenya Kita bisa pilih tidak semua Liga yang kita update Mungkin liga-liga besar saja yang kita update Nanti kita timpa Jadi space-nya itu masih bisa kita gunakan Untuk option file yang lain Saya akan percepat saja Di video kali ini prosesnya Setelah kita melakukan import data Teman-teman tadi Dari liga Inggris Liga yang lainnya Kecuali liga Jerman Maka kita ulang lagi prosesnya Kita masuk ke import tim Tapi kali ini Kita hanya masukkan Untuk liga Jerman saja Bundesliga Jadi kita harus cek Satu persatu saja Kita cari Bagian bawah Bundesliga Di bawahnya La Liga Kalau file yang ini Bundesliga kita Centrang semua Satu-satu Setelah kita catrang semua Untuk Bundesliga Kita masuk ke bagian paling atas Masuk ke bagian Dan go to detail setting Kita confirm saja Bedanya di sini Kalau tadi Kita tidak Centang satu sama sekali Atau kita uncek Kedua-duanya Maka untuk Bundesliga Kita centang Hanya untuk yang Apply player And squad data Jadi hanya centang bagian atas Untuk bagian Overwriting image file Ini biarkan saja Tidak perlu dicentang Lalu kita klik Oke Biarkan prosesnya selesai Karena ini hanya satu Liga saja Bundesliga Maka prosesnya itu Tidak akan selamat Tadi seperti kita import Tim yang sebelumnya Jadi semakin banyak data Yang kita import Akan semakin lama Prosesnya Untuk file yang tadi Sebelumnya Itu kurang lebih Lebih dari sekitar 10 menit Untuk proses Importnya Jadi teman-teman Bisa tinggalkan dulu Ketika sudah selesai prosesnya Baru teman-teman Bisa Lakukan Untuk yang Bundesliga Yang seperti saat ini Kita sedang import Import untuk Bundesliganya Juga sudah selesai Setelah kita Import team Ini belum selesai Prosesnya teman-teman Selanjutnya Kita perlu namanya Import competition Untuk import competition Ini lebih mudah Kita langsung saja Select all file Langsung kecet kotak saja Untuk PS4 Dia akan langsung Kecek semuanya Dari bagian atas Hingga ke bawah Semua file-nya Dari champion league Hingga competition-nya Pest unique cup Ini semua sudah Tercantrang Sebanyak 56 kompetisi Sudah dicantang semuanya Kita langsung masuk ke Go to detail setting Akan muncul disini Hanya satu pilihan Overwriting image file Of the same name Karena kita melakukan Fresh install Tadi di bagian pertama Kita sudah Delete semuanya Maka untuk Overwriting image-nya Juga kita tidak perlu Cek Kita biarkan saja Uncheck seperti ini Lalu kita klik Oke Biarkan prosesnya Selesai Hingga Semua Competition-nya Itu Di export Import competition-nya Juga sudah selesai Kita lakukan Setelah kita melakukan Import team Dan import competition Prosesnya belum selesai Ini kawan-kawan Kita harus keluar dulu Sekali Lalu kita masuk ke Competition structure Jadi disini Untuk competition structure Perlu ada yang kita ubah Pertama kita masuk ke Draw size-nya Ini untuk Bundesliga Jadi ada perlakuan yang berbeda Untuk Bundesliga Untuk Draw size-nya By default Angkanya adalah 20 semua Namun Untuk Bundesliga Kita ubah menjadi 18 Balik lagi Lalu masuk ke Bagian Europe disini Di competition structure-nya Ada Tim yang perlu kita Pindahkan Nanti Jadi semuanya Akan masuk ke Bagian Bundesliga Teman-teman bisa Lihat disini 18 bagian 18 Ini ada 3 tim Jerman Bayer Leverkusen Bayer Monsen Lalu Schalke Ini masih Bisa dibilang sih Nyasar tempatnya Belum sesuai Dengan Bundesliga Kita akan Pindahkan Tiga tim ini Bayer Leverkusen Bayer Monsen Lalu Schalke Ke foldernya Bundesliga Caranya adalah Cukup mudah Kita cari Bagian Bundesliga Ini ada di Bagian 17 Dari 18 Kita pilih Tim yang Tidak Seharusnya ada Di Bundesliga Seperti Contohnya Serik Naluka Ini kita Pindahkan Saja Serik Naluka Kita tekan R1 lagi Pilih ke Bayer Leverkusen Kita tukar Lalu kedua Bayer Monsen Ini posisinya Kita tukar Dengan Marguaparena Kita tukar Lalu masih ada Satu tim lagi Schalke Kita tukar Dengan Tronekan Jangan lupa Ini proses terakhir Yang penting Teman-teman Lakukan Adalah Save Jangan sampai File patch Yang tadi Kita sudah Install Karena kita Lupa Untuk Lakukan Save Jadi Percuma Waktunya Terbuang Sia-sia Malah Tidak Bisa Digunakan Patch Jadi Perlu Kita Save Selesai Sudah Hasil Patch Sekarang Kita coba Lihat Apakah Patch Bekerja Dengan Baik Tidak Kita masuk Ke bagian Tim Kita lihat Perubahannya Teman-teman bisa Lihat nih Untuk Tadi Liga Inggris Sebelumnya Masih Inggris Liga Sekarang Sudah Berubah Menjadi Premier Liga Dan Juga Championship Skybet Championship Sudah Berubah Juga Kita Lihat Untuk Timnya Premier Liga Tadinya Baru Arsenal Tapi Teman-teman bisa Lihat Di sini Aston Villa Bormut Chelsea Jadi Kita Kembalikan Liverpool Liverpool Kita sudah Dapat Liverpool Coba kita Cek Dengan Gersinya Tadi Hanya Merah Kolos Bagaimana Dengan Gersinya Manajernya Sudah Dapat Manajernya Jirgen Lab Ada Fotonya Kita Lihat Stripnya Sudah Sesuai Dengan Stripnya Liverpool Yang Saat ini Digunakan Kita Lihat Tim Yang Lainnya Perbandingan Manchester City Yang Tadi Biru Polos Kita Lihat Jarsinya Strip Sudah Berubah Juga Ya Jarsinya Mohon Maaf Teman-teman Ada Satu Yang Terlewat Disini Tadi Kita Melakukan Sedikit Modifikasi Terhadap Bundesliga Tujuan 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 Buka Dulu Ke Bagian Bundes Liga Jadi Tujuan Di Sini Teman-teman Ketika Kita Sudah Pindahkan Ke Bagian Bundes Liga Maka Tim Tadi Yang Kita Pindahkan Seperti Bayar Munson Lalu Bayar Leverkusen Itu Ada Dalam Soto Folder Foldernya Bundes Liga Kalau Kita Tidak Pindahkan Tadi Maka Tim Tiga Tim Tadi Seperti Bayar Munson Dan Bar Leverkusen Itu Berada Di Folder Yang Berbeda Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Video Kali Ini Dari Awal Hingga Akhir Semoga Tutorial Patch Di Video Kali Ini Berguna Bagi Teman-teman Semua Silahkan Di Share Juga Jika Berasa Bermanfaat Untuk Video Kali Ini Dan Silahkan Juga Diklik Like Jika Suka Dengan Videonya Insya Allah Kita Ketemu Lagi Dengan Video Selanjutnya Dari Channel 812 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh